Jadi jangan hanya kita ceramah pasang poster tapi kasih solusi. Nah pada tahapan ini solusinya apa? Karena harus ada kegiatan pengganti. Betul, nah itu yang disebut dengan taraf tiga. Taraf tiga itu ada yang disebut dengan siap-siap. Siap-siap itu belum tentu berhenti ngerokok loh. Tetap masih ngerokok tapi dia udah mulai lihat kiri kanan nih. Matanya udah begitu tuh ya kan. Nah orang yang dalam taraf siap-siap nomor satu cari mentor. Cari mentor itu misalnya kalau misalnya saya kulibangunan. Saya cari kepala bagian atau bos yang tidak merokok. Kalau lu mulai nanya-nanya, bos dulu kayaknya bos pernah ngerokok deh. Saya pengen deh kayak bos, kira-kira bagaimana ya caranya ya. Nah biasanya lalu diberi yang disebut dengan tujuan lu apa sih berhenti ngerokok. Nah di luar negeri tuh udah ada tuh step-stepnya tuh bagi para orang-orang mentor-mentor yang ingin membimbing orang untuk tidak merokok. Yang pertama adalah kamu harus punya visi. Kalau visinya itu tidak jelas setiap saat kita akan menjadi yang disebut dengan kambuhan. Berarti visinya adalah lebih sehat mungkin itu ya. Barangkali sehat itu terlalu kabur. Misalnya begini, saya lagi rencana pengen punya anak kedua. Anak pertama saya kelihatan banget berat badan lahir rendah. Dan dokter mengatakan gara-gara saya merokok, walaupun saya tidak merokok di depan istri saya yang sedang mengandung. Tapi ternyata anak saya tetap lahir berat badan rendah. Saya punya niat banget insya Allah anak saya kedua ini berat badan lahirnya cukup. Bahkan kalau perlu jadi anak yang sangat sehat. Itu kebanggaan saya. Nah bagaimana dengan visi seperti itu, lalu kemudian kita praktekkan. Dan yang lebih penting lagi, begitu godaan datang, kira-kira apa ya? Nah itu kan orang kan kadang-kadang mikir nih, kalau misalkan lagi ngumpul-ngumpul sama temen. Barangkali kamu harus punya temen yang baru. Yang tadinya temen kalau nganggur-nganggur ya itu kelabing-kelabing, ngerokok-ngerokok kan misalnya ya kan. Tapi kalau misalnya sekarang, yuk cari temen di gym. Gak ada kayaknya kalau di gym orang pada ngerokok kan, kebayang gak sambil ngundut gitu pake treadmill gitu. Jadi kalau benar niat ya harus berani ganti temen gitu. Gak harus ganti temen 100%, tapi usaha dong buat cari lingkungan yang baru. Punya motivasi yang baru. Ini tahap yang ketiga, siap-siap. Lalu kemudian kita masuk ke yang keempat. Yang keempat ini baru aja mulai, baru. Baru mulai itu artinya baru berhenti ngerokok kurang dari 6 bulan. Jadi new kids on the block. 6 bulan less. 6 bulan, ini new kids on the block. Nah orang-orang di 6 bulan ini adalah orang-orang yang sangat rentan untuk balik lagi. Menjadi pecandu rokok lagi. Nah caranya bagaimana cara ampuh? Oke sekarang pemerintah juga harus campur tangan. Orang-orang ini harus dipelihara. Cara peliharanya bagaimana? Barangkali ya itu sekali lagi. Keluarga, bonding keluarga harus kelihatan. Lalu kemudian tiap kali orang ini berhasil berhenti ngerokok, celebrate. Nah ini gunanya kenapa kalau kita punya misalnya perusahaan gede punya CSR. Mereka mulai mengkabanyakan, hey kami mencari para karyawan supir yang tidak merokok. Wah itu ngantik. Ternyata lawan kerja banyak loh buat orang yang justru tidak merokok. Atau kuli bangunan yang tidak merokok ya kan. Itu kan memberikan apa namanya semacam less tragedy ya. Jadi artinya kemungkinan kecelakaan menjadi rendah. Kanak kebakaran dan sebagainya gitu loh ya. Berarti harus dalam bentuk program-program nyata ya. Betul. Lalu kemudian orang yang baru berhenti ngerokok. Orang yang baru berhenti ngerokok mulai berhitung dong. Nah kalau misalkan rokok kamu belum naik lah. Taruh kata 20 ribu. Satu kotak 20 ribu. Setiap hari satu kotak. Jadi artinya selama 30 hari 600 ribu kan. Ya kan. Halo 600 ribu itu uang sekolah satu anak di sekolah swasta loh. Sekolah swasta. Bayangin tiap bulan anda bisa nyimpen 600 ribu. Dan 600 ribu ini kamu hadiahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Aduh keren banget ini bapak menjadi seorang pemberi. Oke berarti sudah ada nih visi-visi sudah lengkap. Ada yang dituju. Baru aja mulai. Celebrate. Don't forget to celebrate. Setiap kali anda berhasil berhenti. Itu aduh kita harus gegeran di keluarga. Hei kita punya orang yang tidak merokok lagi loh hari ini. Karena itu bentuk support system yang luar biasa. Support system harus ada. Dan pemerintah juga harus bisa mensupport orang-orang seperti ini. Supaya gak relapse. Nah baru yang tahap kelima. Tahap kelima disebut sebagai mantap. Yang kita sebut sebagai tahap maintenance. Ukuran mantap itu pada saat orang sudah berhenti merokok berapa lama tuh? 6 bulan. Dan biasanya orang kalau udah berhenti merokok. Kecium bau rokok dia pening. Karena badannya udah mulai bereaksi. Karena dia tuh miracun nih. Pening atau tergoda lagi dong? Gak mungkin. Kalau masih tergoda itu biasanya di tahap 4 atau tahap 3. Belum tahap mantap ya berarti ya. Kalau udah mantap biasanya kecium rokok dia mulai pening. Pening, mual dan kok rasanya gak enak ya. Atau menjadi sangat sensitif. Dan ini juga kepake buat orang-orang yang berhenti gula ya. Orang-orang yang berhenti dengan gitu. Jadi biasanya pasien-pasien saya kalau udah mulai 6 bulan itu. Dan mereka sudah masuk dalam pemantapan. Gaya hidupnya bagus, bersih, isinya clean. Lalu kemudian tiba-tiba makan misalkan kue tiaw goreng ya kan. Oh dari mana gitu kan ya. Terus dia bilang dok-dok kenapa ya? Saya tiap kali pulang kalau habis makan gituan kok saya sakit kepala. Pikir aja sendiri. Apa karena tubuhnya sudah bereaksi berbeda dan menganggap bahwa tepung terigu atau gula yang masuk itu racun? Ya saya gak mengatakan tepung terigu itu racun nanti saya dimarahin sama orang. Tetapi bahwa anda mengkonsumsi makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh secara berlebihan. Dan tubuh kita bereaksi. Betul dan badan kita mengatakan eh ini gak bener deh. Badan kamu tuh udah bersih loh kok sekarang diracunin lagi. Tapi faktanya dok banyak sekali orang yang sudah berhenti merokok sekian lama tapi mudah sekali untuk kembali merokok. Itu kenapa? Apa yang terjadi pada mereka? Persis. Karena begini loh untuk jangan kata orang yang sudah lama berhenti merokok. Orang yang belum pernah merokok kan begitu mudah untuk menjadi seorang perokok. Sekali lagi saya mengatakan bahwa transformasi untuk mengikuti sesuatu yang buruk itu jauh lebih mudah. Dari kita transformasi ke sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik itu membutuhkan istiqomah. Nah perasaan bahwa saya harus tetap pada jalur yang benar. Saya harus tetap pada suatu kesetiaan ya. Seperti orang tergelincir untuk selingkuh. Gampang banget. Ya ketemu pacar lama kita tukeran nomor telepon. Lalu kita kemudian berkomunikasi dengan gratis menggunakan media sosial. Jadi deh kesono. Tapi kan itu pilihan ya dok. Betul sekali lagi ini juga bicara tentang pilihan. Jadi kalau orang tidak punya semacam visi dalam hidupnya. Orang gak punya pegangan bahwa kalau nganggur bisa zikir kan. Orang nganggur bisa kan sesuatu. Nah kebiasaan baru, kecanduan. Biasanya bagaimana? Biasanya kalau orang pergi. Biasanya kalau gak pegang rokok sama lighternya. Biasanya habis makan cari rokok. Rasanya gak enak. Tahu gak kenapa saya bawa-bawa ginian. Ini sebetulnya orang pikir dalamnya rokok sama pemantik. Coba kalau dibuka kita punya kebiasaan baru. Ini ada odol. Ada odol, pasta gigi. Saya gak usah kasih mereknya. Dan ini adalah yang disebut dengan sikit gigi yang bisa dilipat. Keren banget. Jadi punya kebiasaan, habis makan tunggu 30 menit. Katanya orang tunggu 30 menit supaya email kita yang tadinya kena asam itu tidak rentan. Jadi tunggu supaya 30 menit ya ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Lalu mulai ke belakang. Bentar ya. Kalau biasanya kita ngomong bentarnya, gue kan ngerokok nih. Nah mulai melotot odol sikat gigi. Hih baunya keren bok, bau mint. Oke tapi ini masih terkiang-kiang. Ada rasa gelisah, ada sebuah kebiasaan. Jadi kita upayakan pegantinya dari sikat gigi. Karena biasanya kan orang yang belum merokok itu ada rasa gelisah. Jadi ubahlah suatu kecanduan yang lama yang merusak dengan kecanduan baru. Tetap kecanduan, tapi kecanduan baru yang sehat. Baik kalau begitu dok. Tapi tetap juga ya ada juga permen. Karena rasanya kan kadang-kadang asam ya. Problemnya bukan permen, jangan pakai permen yang akhirnya keluar dari lubang buaya, masuk lubang macan, buayanya ikut dari belakang. Berhenti merokok tapi kecanduan gula gitu. Sekarang ini muncul ada sejenis permen yang bentuknya kayak film. Oke. Dan ini rasanya herbal. Dan ini bisa ditaruh di lidah. Dan itu tanpa gula, mereknya jangan kelihatan. Ya mereknya gak boleh kelihatan. Tanpa gula gitu loh ya. Jadi rasanya memang agak pahit-pahit seperti rokok. Tetapi ini bukan nikotin. Ini adalah semacam disebut dengan pengganti. Ada perasaan-perasaan kayak butuh sesuatu di lidah. Gak apa-apa sementara pakai ini dulu. Oke. Banyak sekali alternatif. Tapi kalau sudah niat seharusnya bisa usaha banyak sekali caranya. Dan yang lebih penting adalah Indonesia butuh mentor. Jadi orang-orang yang sudah berhasil berhenti rokok. Tampilkan di televisi. Tanya untungnya apa sih? Untungnya apa kamu jadi perokok? Yuk kita sama-sama membuat Indonesia bebas dari asap rokok. Ayo Dr. Tan Shodian. Terima kasih telah bersama di Selamat Pagi Indonesia. Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa saya Vivi Alaydayah ya. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia. Akan segera kembali. Selamat Pagi Indonesia.